Ya Pak Mirsa, kita kembali lagi di Metro Pagi. Kita sekarang sudah di set obrolan Metro Pagi. Hari ini kita akan membicarakan tentang masalah maraknya tentang undian ya. Undian yang berkedok, ternyata penipuan begitu ya. Ya, walaupun katanya sosial tapi ternyata berkedok penipuan. Nanti kita akan memperbincangkan hal tersebut bersama dengan dua narsum kita pada pagi hari ini. Tapi kita akan sampaikan informasi ini terlebih dahulu ya. Iya, pertanggahan bulan Juli lalu ini Satuan Reskrim Polresa Bekasi Kota berhasil mengamankan komplotan penipu berkedok undian berhadiah. Dan sedikitnya ada delapan orang yang diamankan ya. Iya, delapan orang yang diamankan beserta dengan beberapa barang bukti hasil penipuan tersebut dan tak tanggung-tanggung pemirsa keuntungan yang mereka rauh mencapai ratusan juta rupiah. Kita saksikan informasi. Ya Pak Mirsa, belakangan ini marak penipuan yang berkedok undian berhadiah yang menelan banyak sekali korban. Dan kerugian akibat penipuan berkedok undian berhadiah ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Ya, bagaimana masyarakat bisa terhindar dari penipuan ini? Karena memang ini semakin canggih saja caranya. Dan apa saja sebenarnya prosedur yang benar dan jelas mengenai undian berhadiah ini di studio yang akan membuat kita lebih pintar ya. Untuk tidak terkena penipuan ini sudah ada di sini Pak Nur Pujianto, Direktur Pengumpulan dan juga Pengelolaan Sumber Daya Bantuan Sosial Kemensos Republik Indonesia. Ya, terima kasih sekadirannya di Mitro Pagi Pak. Dan juga ada di sini ada Olivia Zalianti, seorang artis yang pernah punya pengalaman hampir ketipu tapi tidak ketipu. Nah bisa berbagi nanti tipsnya bersama kita ya. Mungkin bagaimana carinya supaya pemirsa juga ikut-ikutan tidak tertipu seperti Olivia ini ya. Ya mungkin kita langsung saja kisahnya mungkin akan ke Pak Nur ini terlebih dahulu Pak. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat sendiri untuk izin atau SK izin penerbitan dari izin undian gratis ini dilakukan oleh Kementerian Sosial. Untuk wawonangnya sendiri sebenarnya sejauh apa wawonangnya dimiliki oleh Kemensos? Sesuai dengan undang-undang nomor... ...yang biasanya diberikan izin. Dan dia seperti apa juga yang biasanya dicabut izinnya. Ya, jadi gini. Terima kasih. Terima kasih.